Kalau sampai Anda menerima tagihan dari pinjol yang tidak pernah Anda pinjam Satu, tenang Yang kedua, cek dari aplikasi mana Yang ketiga, tetap tidak usah dibayar Kemudian yang keempat, coba cek SMS Pernah tidak ada SMS OTP? Berarti kalau ada SMS OTP atau dalam bentuk G Biasanya Google, ada nomor verifikasi Berarti email Anda sudah diambil oleh orang Jadi hati-hati di sana Masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel kita tercinta Pada kali ini saya akan membahas tentang masalah pinjaman online ya Jadi gini teman-teman sekalian Ini kan yang paling sering dilakukan itu adalah penyalahgunaan data Seperti data Anda dipakai untuk minjol lagi oleh DC Itu sering terjadi Handphone Anda di-cloning Kemudian aplikasi Anda seperti kayak ojek online Itu di-cloning juga Nah sehingga ketika ada verifikasi number Masuk ke handphone mereka di-orderkan DC order barang tidak karu-karuan seperti itu Yaitu order makanan, order apa, kayak gitu Itu kejadian seperti itu Nah yang paling sering itu adalah dipakai untuk minjol Di tempat lain sama DC Kalau tidak sama DC Sama yang pegang data Anda di pinjol itu Sama yang pegang data Anda di aplikasi pinjol Itu dipergunakan untuk minjol lagi Sehingga Anda seringkali ditageh oleh perusahaan pinjol Yang Anda tidak pinjam Bahkan Anda tidak tahu sama sekali pinjol itu Lalu apa yang harus Anda lakukan kalau itu sampai terjadi Yang pertama tenang Karena tenang itu dalam menghadapi setiap masalah Itu kunci yang paling utama Jadi saya dalam sebagai seorang pengacara Ketika klien itu datang dalam kondisi Apa ya, pasti was-was Bingung seperti Anda saat ini ya Yang galbay pinjol Bahkan tidak hanya pinjol Bahkan orang yang hutang jutaan Ya Ratusan juta Milyaran Puluhan miliar Bahkan ratusan miliar sekalipun Yang datang ke saya Itu saya sampaikan Yang pertama keep calm Tenang Makanya Anda tahu ya Bahwa saya seperti ini Tenang Karena apa? Bagaimana kalau Anda datang ke kita Anda sudah bingung Galau Ketemu dengan pengacara Malah lebih galau lagi yang masalah Jadi yang pertama Tenang Sambil Anda analisis Kira-kira data mana yang mereka punya Contoh Ternyata data Anda dipakai untuk pinjol Berarti Kemungkinan besar Data yang dipakai kan data Satu data KTP Iya kan Kemudian data foto Anda Foto ngangguk-ngangguk Geleng-geleng Terus ketap-ketip kan itu yang dipakai Data nomor rekening Ini berarti bocornya data Anda Dari pinjol Itu seperti itu Nah Kalau sudah tenang Anda analisis Kira-kira kebocorannya di mana Ini yang paling penting Karena dari kebocoran itu Anda bisa Nanti melihat Melakukan analisisnya Dan mencari solusi Bagaimana cara mengatasinya Kalau memang data Anda Yang ini yang sering paling sering terjadi ya Makanya saya bahas Kalau memang data Anda dipakai untuk Bocor untuk pinjol Dipakai untuk minjol yang Anda tidak tahu Aplikasinya Yang pertama Anda cek Anda kenal tidak dengan aplikasinya Ini kan sering Anda ditakui oleh aplikasi yang Anda tidak pinjam Kita tahu tidak aplikasinya apa Oh ini Pastikan bahwa Anda tidak pernah pinjam Kalau sudah Ketika DC Nagi Orang pinjam itu kan ada transfer uang ke kita Tanyakan kapan transfernya Ya kapan transfernya Nilainya berapa Dia Anda akan bisa jawab Yang bisa dilakukan Yang sering dilakukan Menteror Sudah Sudah usah tahu itu Kayak gitu ya Sudah tidak usah tahu Kapan kita transfer Dan sebagainya Yang penting bayar Ini utang Anda Kan seperti itu Yang harus Anda ingat Kalau sampai terjadi seperti itu Maka Berarti uang ini Diambil oleh DC Tidak diambil masuk aplikasi Ataupun kemana Tapi itu murni uang itu diambil oleh DC Kan bajingan itu DC Anda harus mempertahankan uang itu Jangan takut Kalau Anda takut bagaimana Kalau Anda takut dan Anda bayar Maka aplikasi Anda Data diri Anda Akan diperjual belikan Di seluruh grup DC Grup pinjol Yang satu grup Jadi contoh ada satu aplikasi Satu gitu ya Dia kan beranak sebuahnya Grupnya Wah itu saling ditakui nanti Padahal Anda tidak pernah pinjam Jadi jangan sampai terlena di sana Kalau Anda tidak pernah pinjam Tidak usah bayar Meskipun bagi saya Bagi saya Meskipun Anda pinjam Tidak usah dibayar Itu bagi saya Nah itu yang paling penting Kalau sampai data Anda Dipergunakan Kemudian Kemudian Salah satu yang paling penting juga Ketika mereka menggunakan Aplikasi pinjol Itu kan ada verifikasi Ke nomor handphone Ya Cek Pernah Anda ada verifikasi Seperti itu Jangan-jangan handphone Anda Sudah di cloning Sama DC itu Sehingga Ketika ada verifikasi Number Mereka semua dapat Dan Anda Tidak pernah memperhatikan Karena apa Bentuknya SMS Selama ini kan kita sering Kita menomorduakan SMS Karena apa Karena selama ini kita chatting Yang kita buka kan WA biasanya Ya kan Telegram seperti itu SMS tidak pernah kita pergunakan Padahal SMS itu Sampai sekarang Masih dipergunakan Sebagai request OTP Untuk membuktikan Bahwa handphone itu milih Anda Nomor itu milih Anda Begitu ya Jadi Saran saya Tadi tiga hal Yang pertama Kalau sampai Anda menerima Tagian dari pinjol Yang tidak pernah Anda Pinjam Satu Tenang Yang kedua Cek dari aplikasi mana Yang ketiga Tetap tidak usah dibayar Kemudian yang keempat Coba cek SMS Pernah Anda ada SMS OTP Berarti kalau ada SMS OTP Atau dalam bentuk G Biasanya Google Ada nomor verifikasi Berarti email Anda Sudah diambil orang Jadi hati-hati di sana Itu sekian dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati